Ya, pemirsa KPU RI telah menetapkan daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Jambi untuk pemilu 2024. Penetapan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024. KPU RI telah menetapkan daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Jambi untuk pemilu 2024. Penetapan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024. Berikut daftar dapil dan alokasi kursi Kabupaten Kota seprovinsi Jambi untuk pemilu 2024. Si Tinjau Laut, Batang Merangin, Tanah Cogo 5 kursi. Kerinci 5, Gunung Raya, Keliling Danau, Bukit Kerman, dan Danau Kerinci Barat 6 kursi. Kabupaten Merangin Pemenang dan Pemenang Selatan 7 kursi Merangin 4, Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat Timur, dan Tiang Pumpung 5 kursi Kabupaten Sarolangun Sarolangun 1, Sarolangun Batin 8, 8 kursi Sarolangun 2, Pau, Mandi Angin, Air Hitam, Mandi Angin Timur 9 kursi Sarolangun 3, Pelawan, Singkut, 8 kursi Sarolangun 4, Batang Asai, Limun, Cermin, Nan Gedang, 5 kursi Kabupaten Batanghari Batanghari 1, Muara Bulian, Marosebo Ilir, 10 kursi Batanghari 2, Pemayung dan Bajubang, 9 kursi Batanghari 3, Muara Tembesi, Batin 24, 8 kursi Batanghari 4, Mersam dan Marosebo Ulu, 8 kursi Kabupaten Muara Jambi Muara Jambi 1, Sekernan, Marosebo dan Taman Rajo, 8 kursi Muara Jambi 2, Kumpeh dan Kumpeh Ulu, 8 kursi Muara Jambi 3, Sungai Gelam, 7 kursi Muara Jambi 4, Mestong, Sungai Bahar, Baharu Utara dan Bahar Selatan, 10 kursi Muara Jambi 5, Jambi Luar Kota, 7 kursi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Barat 1, Tungkal Ilir, Seberang Kota dan Bram Itam, 11 kursi Tanjung Jabung Barat 2, Betara dan Kuala Betara, 5 kursi Tanjung Jabung Barat 3, Merlung, Renah Mendalu dan Muara Papalik, 5 kursi Tanjung Jabung Barat 4, Tungkal Ulu, Tebing Tinggi dan Batang Asam, 9 kursi Dan Tanjung Jabung Barat 5, Pengabuan dan Senyerang, 5 kursi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Timur 1, Muara Sabak Timur, Dendang, Muara Sabak Barat dan Kuala Jambi, 11 kursi Tanjung Jabung Timur 2, Nipah Panjang, Rantau Rasau, Sadu dan Berbak, 10 kursi Tanjung Jabung Timur 3, Mendahara, Mendahara Ulu dan Geragai, 3 kursi Kabupaten Bungo Bungo 1, Pasar Muara Bungo, Batin 2, Babeko, Batin 3, dan Rimbo Tengah, 9 kursi Bungo 2, Pelepat Ilir, 9 kursi Bungo 3, Rantau Pandan, Muko-Muko, Batin 7 Bungo Dani, Batin 3, Ulu, 6 kursi Bungo 4, Jujuhan, Limbur Lubuk Mengkuang, Batin 2 Pelayang, dan Jujuhan Ilir Bungo, 5 kursi Bungo 5, Tanah Tumbuh, Tanah Sepenggal, dan Tanah Sepenggal Lintas, 6 kursi Kabupaten Tebo Tebo 1, Tebo Tengah, Sumai, dan Rimbo Ilir, 9 kursi Tebo 2, Tebo Ilir, Tengah Ilir, dan Muara Tabir, 8 kursi Tebo 3, Rimbo Bujang, dan Rimbo Ulu, 10 kursi Tebo 4, Tebo Ulu, 7 koto, Serai Serumpun, dan 7 koto Ilir, 8 kursi Kota Jambi Kota Jambi 1, Kota Baru, 6 kursi Kota Jambi 2, Alambara Jawa, 8 kursi Kota Jambi 3, Telanaipura, Danau Teluk, dan Danau Sipin, 8 kursi Kota Jambi 4, Jambi Timur, Pasar Jambi, Pelayangan, dan Jelutung, 11 kursi Kota Jambi 5, Jambi Selatan, dan Palmerah, 12 kursi Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh 1, Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Sungai Bungkal, 10 kursi Kota Sungai Penuh 2, Pesisir Bukit, Hamparan Rawang, dan Koto Baru, 10 kursi Serta Kota Sungai Penuh 3, Tanah Kampung, dan Kumun Debay, 5 kursi Iqbal, Jek TV, Melaporkan Kota Sungai Penuhi